Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah, bab yang ketiga ini sebagaimana judul, itu adalah tentang alamatulia Arab. Tentang alamat. Kalau bahasa Indonesia alamat itu nama jalan gitu ya, RT berapa, RW berapa, nomor berapa rumahnya, itu alamat. Kalau dalam bahasa Arab, alamat itu adalah ciri-ciri, ya, ciri-ciri i'arab itu apa? I'arab itu fan, ya, merupakan salah satu seni diantara seni diantara seni dalam bahasa Arab. Jadi kalau kalangan pesantren itu ada pelajaran i'arab itu artinya menjelaskan kedudukan suatu kata dalam kalimat dengan pakem tertentu, dengan standar yang telah ditetapkan, gitu ya. Ada standarnya. Nah, ini adalah alamatnya. Oke, sebelum kita masuk, kita coba baca dulu ini mufrodatnya. Mufrodatnya panjang ini banyak, jadi saya baca cepat saja, ya. Yang pertama, wajibatun khafifah. Wajibatun khafifah, ini alamat berapa ya ini, ya, bab ketiga pokoknya. Belum ada alamannya kalau di saya, di Ibu ada alamannya, ya. Alaman tiga belas. Ya, alaman tiga belas. Wajibatun khafifah, ini adalah porsi ringan. Wajibatun khafifah itu porsi ringan. Kalau diartikan secara, apa namanya, umum, wajibat khafifah itu snek. Snack. Snack itu makanan ringan, gitu. Wajibat khafifah itu sebetulnya porsi. Ya, makanan dalam porsi ringan, porsi sedikit. Abuka ayahmu. Buka lisanmu. Lisanmu atau mulutmu. Lisanmu atau mulut? Mulutmu. Kemudian, mato'imu, mato'im. Ini adalah jama' dari restoran atau kantin. Jama' ya, bentuk plural. Bentuk plural. Baitun musta'jarun. Baitun musta'jarun itu ialah rumah kontrakan. Rumah kontrakan. Bisa juga sebagai kosan, kos-kosan. Kemudian, makinatus sorrofil ali. Makinatus sorrofil ali. Itu adalah ATM. ATM, anjungan tunai mandiri. Mesin apa? Apa? Besok kalau KTM mau menyebutnya ini aja ya, biar orang-orang nggak tahu ya Ustaz. Benar, benar. Makinatus sorrofil ali. Milainat adhabin adhabi ila makinatus sorrofil ali. Kemudian, hamuka. Hamuka itu mertuamu. Ayah mertuamu. Kemudian, aku ke saudara laki-lakimu. Kemudian, syahinul batariyah. Syahinul batariyah. Syahinul batariyah ini adalah baterai cas-casan. Baterai cas-casan. Baterai yang bisa di-cas. Bisa juga disapakai sebagai casan juga bisa. Cas. Casan ya, kabel casan. Oke. Basyush. Al-Bashyush. Bermuka ceria. Bermuka ceria, Basyush. Kemudian, Malikun. Malikun ini raja. Junud. Junudun tentara-tentara. Fathatun. 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 Pemudi. Pemudi. Kalau pemuda, Fathatun. Fathatun pemudi. Mu'jabah. Mu'jabah. Wanita yang terkagum-kagum. Jadi wanitanya ini terkagum-kagum. Maghluqah. Maghluqah. Tertutup. Tertutup. Kanitatun. Kanitatun. Wanita yang lurus. Wanita. Para wanita ya. Para wanita yang lurus. Ya betasimu. Ya betasimu. Wanita yang tersenyum. Yang sedang tersenyum. Ya setau ko'abilu. Ya setau ko'abilu. Itu yang menerima. Yang menerima. Menerima itu dalam artinya begini. Misalnya ada tamu gitu ya. Maka. Yang sedang menerima itu. Melakukan aktivitas. Ya setau ko'abilu. Menyambut yang menyambut. Nah gitu. Ibatala'ah. Ibatala'ah ini. Yang menelan. Eh. Telah menelan. Ibatala'ah telah menelan. Ibatala'ah. Telah menelan. Telah menelan. To'ana. To'ana. Yang telah menusuk. Yang telah menusuk. Al-Ibrotu. Ibro. Al-Ibrotu. Jarum. Jarum ya. Al-Ibrotu. Kemudian. Al-Mudhi'u. 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 Ini presenter. Penyiar berita. Itu Al-Mudhi'u. Al-Mudhi'u. Al-Khibru. Al-Khibru. Al-Khibru itu pengalaman. Muratabatun. Muratabatun. Muratabatun itu tertib. As-Safinatu. Kapal. Kapal. Kapal-kapal. As-Sufun. Kapal-kapal. Kapal. Al-Bahru. Al-Bahru itu laut. Al-Bahru itu laut. Rokibun. Yang penumpang. Rokib penumpang. Passenger. Kalau Ar-Rokab. Itu jamaknya. Para penumpang. Al-Hasharot. Al-Hasharot. Itu ibu-ibu. Serangga. Hasarot itu serangga. Al-Hasharot. 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 yang laki-laki yang menjijikan. Laki-laki yang menjijikan. Sebetulnya hobis itu yang sering berbuat keburukan. Atau yang sering berbuat hal yang menjijikan. Maksudnya maksiat. Hijata ma'ah telah berkumpul. Syarisun itu apa ya? Syarisun itu ya? Syarisun itu kayak agresif gitu loh, Bu. agresif, galak. Ganas itu syaris. Ganas. Yatufuna Yatufuna itu yang bertawaf. yang berkeliling. Yang berkeliling. Yamtasilun yang meneladani. Yang meniru. Yuti'u. Yuti'u yang mentaati. Zaujun pasangan atau suami. syurupiyun polisi. munjerimun 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 tukang pelaku tindakan kriminal. Para pelaku tindakan kriminal. Tukang as-sijenu 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 penjara. ad-dukhan asap asap atau rokok juga. Rokok itu ad-dukhan. an-najah an-najah kesuksesan. juhdun usaha al-juhdun 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 al-haram al-haram itu usia senja. Masa tua usia senja al-haram. al-hawak udara al-hawak udara al-hawak udara yuluki yang menyampaikan as-sayyad 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 itu nelayan para nelayan syabakah 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 itu jaring jaring mat ya kalau kita nanggap ikan itu pakai syabakah kemudian al-fujjar al-fujjar ini orang yang suka berbuat maksiat yang suka berbuat maksiat al-fatur sarapan breakfast yas haru yang begadang yang sedang begadang ustad maaf kelewat tadi anajahu apa ustad anajahu anajah anajah itu keberhasilan kalau as-sayyad as-sayyad nelayan terima kasih ustad sama-sama ibu oke sekarang kita terjemahkan dulu nasnya ini nasnya ada cuma 10 doang iya deh gantian yang pertama bura burita akulu wajibatan hafifatan waas robul asir artinya akulu apa akulu aku itu apa akulu aku sedang makan aku sedang makan snek terus waas robu waas robu dan 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 aku asyrop asyrop mie minum dan minum apa asir minum apa minum gak tahu ustad asir itu jus oh jus aku sedang makan snek dan minum jus lanjutkan ke umi akram kodak yak kudu abuka si ahadim mata ima fi misra bapakku bapakku telah makan sedang 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 ya ya bapakmu iya bapak kamu sedang makan di salah satu kantin di mesir muntas 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 nomor tiga umi ica yaskunut tifla nifi baitin mustajarin yaskunut sedang sedang apa yaskunut sedang ting tinggal tinggal sedang tinggal anak-anak ya ustad anak-anak sedang apa sedang tinggal anak-anak di rumah kontrakan di kos-kosan ya dua anak itu tinggal di rumah kontrakan muntas nomor empat bu sri silvia umi rafan ya khudu abuka abuka anukuda min makinati sara sara kil alih ya khudu bapak pergi saya ya khudu itu mengambil bapak bapak mengambil uang iya mengambil uang di ATM umtas nomor lima bu ade mertuamu telah memberi mertuamu telah memberi saudaramu iya mertuamu telah memberi saudaramu apa tadi apa syahinal baterai kabel atau baterai oh casan casan iya muntas bu ade tadi ada yang ketinggalan gak kira-kira apa mufrodatnya enggak ustaz udah dari awal insyaallah ya alhamdulillah nomor enam kembali ke bu rita marortu bi ahika basusi bi amsi marortu ahika ahika saudara perempuan ahika laki-laki saudara laki-lakimu marortu aku berjalan melewati aku berjalan melewati saudara laki-lakimu yang bermuka ceria bil amsi apa ustaz ke kemarin oh kemarin aku berjalan melewati saudara laki-lakimu bermuka ceria kemarin nomor nomor tujuh umi akram yuridu yuridu muhammadun wa ahmadu ayyusafiro ila makkah muhammad dan ahmad ingin 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 ya ustaz ingin melakukan perjalanan atau pergi ke makkah ke makkah muntas muntas nomor delapan bumi ica sana sulaiman 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 malikan nabi yang sana ini apa ustaz 20 diaktikan 20 sulaiman 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 raja nabi raja para nabi raja dan nabi oh raja dan nabi malikan nabian itu meskipun gak ada dannya tapi itu dua hal yang terpisah kan memang nabi Muhammad ya nabi sulaiman kan raja tapi juga nabi kan iya selain nabi juga raja selain raja juga nabi nomor 9 maksudnya ki itu apa ustaz ki itu sebetulnya rumus bu itu kalau kemarin gak keliru itu sallallahu alaihi salam kita bikin rumus gitu tapi gak keluar harusnya alaihi salam nomor 9 umi rafan bu istri silvia li li suleiman na junudun minajin ni wal insi wat toir sentara nabi suleiman gitu sendiri dari jin manusia dan toir apa 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 toir burung 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 sulaiman memiliki pasukan dari kalangan dari kalangan jin manusia dan burung burung oke mantas nomor 10 bu adik setiap pemudi ini maksudnya biabiha dengan bapaknya iya iya setiap pemudi dengan bapaknya terus wanita yang terkagum-kagum gimana maksudnya pemudi anak perempuan itu selalu kagum dengan bapaknya iya jadi memang memang dalam bahasa Arab itu kadang-kadang kata itu dimajukan gitu bu maju-mundur maju-mundur gitu kalau mau dibuat simple kan kulufatatin mu'jabatun biabiha iya lebih ini ya iya tapi bahasa Arab itu bisa juga dimajukan gitu malah lebih bagus kulufatatin biabiha mu'jabat tapi artinya tetap sama gitu kulufatatin biabiha mu'jabatun sekarang kita masuk ke kaidah al-i'arab i'arab itu apa huwa taghyirul awakhiril kalimi bisabab biduhul al-amili i'arab itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan akhir kata awakhir itu akhir-akhir al-kalim itu jama' dari kilmah jama' dari kata jadi setiap kata huruf terakhirnya itu akan berubah ya berubah apapun gitu ya bisa fatra kasrut dumah nah itu semua disebabkan dukhulil amil karena adanya faktor ya adanya faktor yang mempengaruhi gitu alamat li'arab hiya al-harakat allati talhaqu bi-akhiril kalimati wafqan li mawqi'iha fil jumlati ay wafqan li'arabihah alamat i'arab itu adalah harokat yang berada di akhir kata sesuai posisinya dalam suatu kalimat atau sesuai dengan i'arabnya itu ada terjemahnya ya di bawahnya ya nah alamat li'arab fil lugat al-arabiyah tumqasamu ila nau'ain alamat i'arab itu dalam bahasa arab dibagi menjadi dua ya ada alamat asli ya ada alamat far'iyah ada alamat yang asli ada yang alamat far'iyah cabang wakul unau'ain fihima ladayhi alamatun wa mawadi'u istighdamihal khasah dimana setiap tanda itu tidak bisa diletakkan sembarangan kecuali pada posisinya yang tepat jadi setiap setiap perubahan harokat itu diletakkan pada posisi yang tepat begitu ya nah ini kita akan masuk nah yang pertama adalah alamat asliyah alamat asliyah itu adalah ada empat alamat asliyah itu ada empat ya ada doma fatha kasroh sama sukun oke sekarang kita masuk ke 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 Kita masuk alamat Eropa ya. Alamat Eropa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah alamat Asliya. Yang kedua adalah alamat Far'ayyah. Namanya juga asli ya. Berarti alamat asli atau sesungguhnya. Alamat yang sesungguhnya gitu ya. Nah yang kedua adalah alamat Alamat Far'ayyah. Far'ayyah tun. Berarti alamat Cabang. Tidak asli. Bukan alamat sebenarnya. Bukan alamat yang sesungguhnya. Sekarang masuk ke alamat yang asli. Alamat yang asli ada empat. Yang pertama adalah Dommah. Bisa Dommah, bisa Dommah. Dommah tun ini asli. Yang kedua Fathatun. Ini asli. Kemudian Kastrotun. Kemudian Sukunun. Atau Asukunun. Ibu-ibu, kalau saya tanya. Kira-kira Dommah itu alamat apa? Alamat apa kira-kira? Alamat Rofa. Alamat Rofa. Pinter. Alamat Rofa. Jadi, alamat Rofa. Jadi, kita kan sering tuh. Rofa, Rofa, Rofa gitu ya. Atau apa? Selain Rofa. Atau Marfu. Ya, kayak kan? Kita kenal dengan Islam Marfu ya. Dulu ya. Marfu-nya pakai apa? Dommah. Gitu kan? Ya enggak? Gitu. Ya. Nah, alamat aslinya itu. Kalau Fathat, alamat apa, Bu? Alamat apa, Ibu? Ibu-ibu? Nasab. Nasab. Ya. Alamat Nasab. Nasab. Alamatun Nasbi. Ya. Tanda Nasab. Atau kita sebut apa? Mansub. Mansub. Ya. Kan itu? Mansub. Pakai apa? Mansub. Bilfathah. Kan gitu. Wa'alamatun Nasbihi Fath. Fathah. Alamatun Nasbi. Kan gitu kan? Kita seringnya begitu. Kalau Kasro. Alamatul apa? Jasmi. Jar. Jar. Kenapa dari Jasmi? Alamatul Jarri. Jari. Apa? Jarri. Jar. Majur. 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 Atau Jar. Atau Jar. Ya kan? Atau. Majur. Majur. Kan gitu kan? Majur. Wa'alamatu Jarrihi. Castro. Gitu. Kemudian alamat. Asukun alamat. Alamat apa ya, Ibu? Jasmi. Alamatul Jasmi. Gitu. Alamatul Jasmi. Atau Jasmi. Atau apa kita sebutnya? Majezum. Majezum. Gitu. Nah ini alamat yang asli ya gitu. Gitu. Nah alamat yang asli ini. Ya. Kita sebutnya. Dhammah Zohiro. Ya. Dhammahnya Zohiro. Ya. Nampak jelas. Gitu. Fathah juga Zohiro. Fathahnya nampak jelas. Zohiro. Tun. Kemudian Castro juga Castro. Zohiro. Kasro-nya nampak jelas. Gitu. Nah kalau Sukun gak perlu dijelaskan Zohiro-nya. Gitu. Dhammah Zohiro. Fathah Zohiro. Kasro Zohiro. Gitu. Begitu. Apakah ada yang tidak Zohiro? Ada. Ada alamat yang tidak Zohiro. Yaitu apa? Muqaddaro. Gitu ya. Saya tulis di sini ya. Gitu. Jadi. Ada alamat Dhammah. Atau. Fathah. Atau Kasro. Namanya Muqaddaro. Jadi gak Zohiro. Tapi Muqaddaro. Alamatun. Gommah. Fathatun. Kasrotun. Muqaddaratun. Kenapa Muqaddaro? Jadi alamatnya itu ada. Tapi gak muncul. Kenapa? Gitu. Dalam bahasa Arab itu dikenal. Ya. Sebutannya itu adalah. Ma'na'amin. Zuhuriha. Ya. Min Zuhuriha. At-ta'adzur. At-ta'adzur. Atau As-Sikol. At-ta'adzur. As-Sikol. Kenapa? Karena ada huruf ilat. Jadi alamatnya itu akan hilang. Fathahnya. Dhammahnya. Kasranya itu akan hilang. Kalau dia itu bertemu dengan huruf ilat. Ta'adzur itu kalau bertemu dengan alif. Ya. Bertemu dengan alif. Ya. Baik alifnya itu alif berdiri. Atau alifnya itu alif bengkong. Bengkong. Gitu. Contoh. Misalnya. Misalnya. Ad-dunya. Ad-dunya. Ini. Posisi marfu. Mansu majerur bu. Itu dunia kan ya. Dunia itu gak bisa berganti. Gitu. Coba saja. Misalnya. Dikasih. Ina. Gak akan jadi Fathah. Ditaruh depan kata. Gak akan jadi Dhamma. Ada huruf Jer. Gak akan jadi Kasro. Ini karena dia ada. Alif. Namanya Alif Maksuro. Namanya Alif Maksuro. Namanya Maksuro. Alif Bengkong. Ya. Maksuro. Atau ya Bengkong. Atau ya ini ya. Alif-alif yang Bengkong ini ya. Gitu misalnya. Apa ya. Misalnya Al-Fatah. Al-Hudah. Al-Fatah Al-Hudah ini. Aduh gak akan bisa berubah bu. Di depan. Di belakang. Di tengah. Ada huruf Jer. Gitu ya. Ada Badai sekalipun. Tetap. Huruf terakhirnya ya. Alif Bengkong itu. Gitu. Dunia kok gak Bengkong. Iya karena emang. Itu kesepakatan dari sononya bu. Untuk dunia itu. Gak Bengkong. Gitu. Gitu. Khusus dunia ya. Memang ya. Afwan Ustadz. Boleh izin duluan. Oh iya. Nggak. Ibu. Silahkan. Nanti. Nanti saya lanjut. Disimaklah kerekamannya ya. Iya. Terima kasih Ustadz. Kemudian ada yang asikol. Asikol ini adalah. Ya sukun. Dan waw sukun. Contoh. Misalnya. Al-Kohi. Al-Ghazmur. Al-Ghazmur. Gitu. Kemudian. Kemudian. Kemudian misalnya. As. Asa'yu. Asikol itu berat ya Ustadz. Asikol berat. Berat dari sisi apa ya Ustadz? Kalau filosofi bahasanya itu. Kalau ta'adzur itu. Kemungkinannya nol. Ta'adzur itu betul-betul. Nggak akan muncul sama sekali. Kalau siqol. Itu berat. Tapi dalam keadaan tertentu. Masih bisa muncul. Gitu. Gitu. Dikira. Ini berat membaca. Bukan ya. Bukan. Obi. Gitu. Bukan ya. Bukan. Gosbu. Iya. Atau ya Ustadz. Mukadara apa artinya Ustadz? Mukadara itu. Tersimpan. Contoh ya. Satu aja dulu deh. Al-Qadi misalnya. Al-Qadi ini kalau marfu ya. Gitu. Kalau marfu. Saya buat contohnya di bawahnya deh. misalnya minal-qadi. Misalnya minal-qadi. Ada urut jar ya. Ini berarti majurur. Kalau posisi marfu. Misalnya al-Qadi. Adilun. Muptada ya. Dia yang al-Qadi ya. Dia marfu. Kemudian kalau pakai inah. Baru muncul fathanya. Inal-Qadi ya. Baru ini mansub. Ini contohnya Bu ya. Saya kasih contoh sedikit aja. Misalnya minal-qadi majurur. Kita irup ya. Kita irup ya. Al-Qadi ya. Misalnya. Al-Qadi. Ya. Al-Qadi. Ini. Majurur. Majururun bi. Min. Kalau di ini majurur ya. Karena ada min ya. Ada huruf jar ya. Majururun bi. Min. Wa'alamatu jarrihi. Kita akan jelasin disini. Dan alamat. Jernya. Itu adalah kasro. Betul? Tapi kasranya kita sebut mukad daro. Ya. Nggak muncul. Sayangnya nggak muncul. Gitu. Kenapa nggak muncul? Mana amin. Zuhuriha. Asikol. Kita kasih keterangan. Muka daronya di atas apa? Halal. Ya. Is. Sakinah. Gitu. Jadi. Kodi ini. Dia harusnya majurur pakai kasro. Tapi kasronya nggak muncul. Mukaddar. Namanya mukaddar. Di mana posisinya kalau muncul? Posisinya itu kalau muncul itu ada. Dia. Sukunnya. Tapi sayangnya nggak muncul. Kenapa? Nggak muncul. Mana amin. Zuhuriha. Asikol. Gitu. Marfu juga gitu. Sekarang kita coba ganti yang marfu ya. Misalnya Al-Qodi ini. Al-Qodi Adilun. Ya. Al-Qodi ini. Muktada ya. Kita sebut Muktadaun. Muktadaun. Marfu'un. 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 Kita hapus. Wa'alamatuh. Kita hapus dulu. Wa'alamatuh. Raf'ihi. Apa domah. Dia harusnya domah, Bu. Ya. Kenapa nggak muncul? Karena dia tersembunyi. Muqaddar. Di mana tersembunyi ya? Di atas ya. Sukun. Mana amin zuhuriha astiqol. Persis begitu jawabannya. Gitu. Beda. Kalau mansub. Gitu. Kalau mansub. Kita coba Irop ya. Ya. Sini. Kita tulis di sini. Amin. Inna al-Qadiyah. Al-Qadiyah. Dia adalah isim inna. Betul? Al-Qadiyah itu isim inna kan? Karena ada inna-nya di situ. Ismu inna. Hukumnya apa? Mansub. Karena yang terletak setelah inna itu pasti mansub. Mansubun wa'alamatu nasbihi fathatun dhuhirohanan pi akhirihi li'anahu ngufrat. Nah inilah definisi berat. Kalau ta'adhur itu bener-bener gak bisa muncul sama sekali di berbagai kondisi. Kalau sikol itu bisa muncul di satu atau dua kondisi. Gitu. Fali'anahu ngufratun. Nah ini maksudnya. Asikol. Kalau ta'adhur gak bisa muncul sama sekali. Baik dia majurur, marfu, mansub. Gak bisa sama sekali. Alasannya apa? Mana amin zuhurihah at-ta'adhur. Gitu. Contoh ya. Contoh satu misalnya. Misalnya. Misalnya minal. Minal huda. Atau alhuda. Nafi'un. Terus innal huda. Semuanya ta'adhur. Minal huda. Gitu. Alhuda. Gitu. Innal huda. Semuanya sama. Gitu. Iropnya. Sama semua. Gitu. Cuma bedanya majurur, marfu. Gitu aja. Tapi begitu di belakangnya. Semuanya sama. Gitu apa? Contoh. Minal huda majururun. Bi... Minal huda. Minal huda. Minal huda. Wa alamatu jarrihi. Kasratun. Mupaddarotun. Alal. Alifil. Maqa. Surati. Mana amin zuhur. Riha. At-ta'adzur. Maqa. Gitu. Majurur. Bi... Min. Dia majurur pakai min. Tapi karena dia berakhiran alif maksura. Huruf jernya. Pakai kasro. Tapi muqaddarot. Nggak muncul sayang ini. Muqaddarotun. Alal alifil. Maqa. Surati. Mana amin zuhur. Dilarang muncul. Mana amin zuhur. Dilarang muncul. Apa penyebabnya ada uzur. Uzurnya yaitu. Alif maksura itu. Gitu. 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 Misalnya Al-Huda. Al-Huda ya. Mubtada. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Dommatun. Sama. Tinggal copy paste kalau saya. Mubtada'un. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi. Dommatun. Muqaddarotun. Alal alifil maksura. Manamuduri atta'ajab. Ya karena emang nggak bisa berubah. Bawahnya juga. Inal huda. Ismu inna. Harusnya kan mansup. Harusnya kan pakai fath'ah. Tapi dia tetap. Gitu. Wa alamatu nasbihi. Fath'atun. Tinggal di copy paste. Ismu inna. Mansu'un. Wa alamatu nasbihi. Fath'atun. Muqaddarotun. Nenang alifil maksura. Menamuduri atta'adun. Nah itu adalah. Muqaddarot. Nah ini kita baru bahas yang. Alamat asliya ya. Gitu. Gitu. Alamat aslianya adalah. Domah dhohiroh. Fath'at dhohiroh. Kasro dhohiroh. Sama sukun. Di bawahnya. Atau yang kelima. Ini alamat. Tapi tetap alamat asli ya. Bukan alamat cabang ya. Karena memang aslinya itu memang harus ada. Cuma gak bisa muncul. Gitu. Kenapa gak bisa muncul? Sebabnya faktor eksternal. Ada faktor eksternal. Yaitu apa? Eh bukan. Faktor internal. Mohon maaf. Faktor internal ini gak bisa digenggu-gugat. Yaitu apa? Isimnya itu sendiri yang bermasalah dari awal. Yaitu apa? Ada huruf ilat. Gitu. Kalau faktor eksternal. Nanti alamatnya fariyah. Tapi kalau alamatnya internal. Yaitu karena memang susunan kata dari awalnya. Dari sononya. Itu sudah bermasalah. Alias diakhiri dengan huruf ilat. Ya kita bisa apa? Itulah yang disebut dengan alamat mukaddar. Dari kata takdir. Ya sudah takdirnya begitu istilahnya. Gitu kan? Terima kasih. 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 Berakhiran huruf ilat. Berakhiran huruf ilat. Saya kasih keterangan ya. Berakhiran huruf ilat. Yaitu apa? Berakhiran rufilat Yaitu Alif Wow atau iya Nah gitu Ustaz penjabaran kayak gini Biasanya dipakai Untuk apa Ustaz Kayak misalkan majurun Bimin walamatun Itu Tadi makanya buat saya bilang itu adalah seni Itu salah satu seni Yang ada dalam bahasa Arab Yang itu mungkin tidak ada di bahasa yang lain ya Gitu Memang akhirnya kalau kita Faham sebuah kalimat Dalam bahasa Arab itu Faham sampai Sampai dalam-dalamnya ya Gitu Sampai dalamnya jeruannya Istilahnya gitu Gitu Bisa kita kulitin Gitu ya Betul-betul kita kulitin itu kata Itu kita pasti akan memahami tafsirnya Bu Gitu Kayak salah satu apa ya Mungkin bukan pasti sih Tapi Kita itu sudah ada di Posisi Bisa mentafsirkan sebuah kalimat Bisa mentafsirkan sebuah kalimat Gitu Karena kita sudah tidak merabah lagi Kata-kata itu Kalimat itu sudah Sudah betul-betul terkuliti sama kita Gitu Bisa kita kupas betul Dalam-dalamnya Nah ilmu ini yang kadang-kadang itu Lemah Difahmi oleh orang-orang Terutama yang Belajar Tafsir perkata misalnya Terjemah perkata Itu biasanya lemahnya disitu Karena Ia melewati Irop Gitu Tidak Tidak Ada kalau di dalam Al-Quran itu Kata Ya Atau sebuah ayat Yang kita itu Kalau tidak hati-hati Kita bisa Bisa Ini Bisa keliru memahami Dan Kelirunya bisa fatal Ada Saya Kurang begitu ingat ayatnya Tapi ada Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau di kelas yang merabu pagi itu, kayaknya kita nyampe bab, di kitab ketiga juga, tapi bab 18-an lah gitu. Kita nggak jauh bedanya, kita beda 15 bab. Kalau tidak salah ada, kalau itu ada, itu bisa diprint, nanti ibu pelajari itu. Ada ibu-ibu kelas rabu pagi yang menulis itu, membuat rangkumannya. Baik, kalau tidak ada, kita tidak, jangan banyak-banyak dulu. Ini memang agak panjang bu, ini materi yang mungkin cukup panjang ini. Di kelas-kelas yang lain, biasanya emang sebulan, dua bulan lah gitu, di bab tiga ini ya. Karena ini intinya nih, ini core-nya nih, intinya inti nih. Nah setelah ini, ini barat puncak ya, ini kayak puncak gunungnya. Setelah itu kita akan melandai lagi. Itu ya, jadi stay tune ya. Makanya kita harus ketemu, kita jadwalnya harus ketemu, jangan ada yang ketinggalan di antara kita ya. Doain ya Ustadz, ya Allah. Ya, terima kasih ya ibu-ibu semuanya ya. Tetap semangat. Bu, Umi Akrom, Bu Ade, Umi Ica, tadi ada Bu Rita, Bu Sylvia, ada Bu Rini, ada Bu Farida. Banyak. Ini Bu Rini sama Bu Farida itu pindahan dari kelas Rabu pagi. Bukan pindahan sih. Ya, pengen juga belajar online-nya, untuk ngejar. Karena waktu yang di offline-nya itu ada satu dua bab yang ketinggalan. Jadi pengen ikut yang kelas online-nya. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup. Nanti silahkan dipelajari lagi di apa rekamannya. Kita tutup dengan kafaratur majulis. Subhanakallahumma wabarakatuh. Asyadu alla ilaha ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya. Maaf, maaf.